Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat gelang elektrik ketemu lagi dengan kita kesempatan kali ini kita dapat servisan dari terob dari temen terob ya ada temen terob katanya ini tapi ini kemarin dibuat dibuat tanggapan terus kena air akhirnya mati nah sekarang kita oprek kira-kira apa penyebabnya dari yang mati ini sudah saya sediakan LED AC nanti kalau mata LEDnya dalamannya mata LEDnya ini terbakar semua saya ganti LED AC selesai oke sebelumnya ini servisnya keputulan ini mereknya ini bisa dibaca ini Luxicon Luxicon kayak merek apa ya efek di audio sound system ada efek namanya Luxicon sangat bagus ini kira-kira produk punya nya dia juga LED 40 watt merek Luxicon Oke pertama-tama kita buka atasnya dulu ya jangan sininya dulu tapi atasnya dulu tapi terserah lah monggo krososakan mana enaknya kita buka pelan-pelan aja ini perlu diketahui apa ya LED itu tidak mempunyai dread pada sisi-sisi ini ya Jadi nggak perlu diputar tapi cukup di kayak gini berat sekali berat ya Nah kita buka pelan-pelan sambil kita putar dulu dikit-dikit nah nah ini nggak pakai dread ya Nah kita bisa lihat dalemannya kayak gini dipanahin tandanya mati multi-service Oke setelah itu kita buka pada kapnya yang atas ada banyak trik ada banyak apa ya ada banyak trik ada banyak cara untuk membuka yang ini pertama ada di tutorial teman sebelah channel sebelah sinnya dikasih dengan thinner thinner A kayak gini disemprotkan semprotkan kayak gini nah ini merata ya merata ya merata sehingga cairannya thinner hanya itu masuk ke dalam sini terus ada trik yang kedua cukup dicongkel pakai alat ini dicongkel pakai alat ini terserah sampai mau cara yang pakai pakai cara yang pertama pakai thinner atau pakai congkel terserah yang penting ininya bisa dibuka nggak pecah casingnya aman terserah oke kalau saya sering pakai dua-duanya kalau keadaannya sini lemnya ini lekat banget ya lekat dengan saya pakai thinner 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 A kalau kalau mudah dicopotnya ya pakai ini kita coba oprek pakai ini aja tancapkan puter Hai dikit-dikit dikit-dikit ya dikit-dikit pokoknya sabar Bismillah wow ternyata ini dalemannya luar biasa kita taruh disini dulu ada berapa matalat ini banyak sekali ya kalau dilihat kalau sekilas dilihat dari skemanya min plus min plus berarti ini bisa dipastikan lightnya ini mempunyai dua driver lightnya ini mempunyai dua driver yang satu yang dorong bagian sini yang satunya bagian dorong bagian sini ini yang sini ya ini jalurnya plusnya ini kesini nah sini serah yang jalur sebelah kiri sini ini mendorong bagian jadi yang satu bagian sini yang satu bagian sini dijadikan satu nah kira-kira begitu nah kira-kira kalau kita lihat kalau kita lihat dari matalatnya bisa kita perhatikan satu persatu ya bisa kita pastikan matalatnya ini kok bagus berarti kerusahaan pada kerusahaan ada pada drivernya nanti jadi led luksikon 40 watt ini satu panel led didorong sama dua driver satu dua nah kita coba oprek buka ininya oke kita buka oprek tetap pakai ini pelan-pelan pelan-pelan jangan sampai mengenai matalatnya kalau matalatnya ini apa ya terkena bisaunya ini bisa terbakar nah udah 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 nah nah cukup bagus casingnya hetingnya melingkar cukup tebal cukup tebal juga hetingnya ini sangat bagus juga merek kira-kira ini kalau di pasaran enggak tahu saya harganya kira-kira 100 lebih ini 100 lebih harganya Ayo kita taruh di sini dulu kita yang perlu oprek ininya nah ini kan bisa kita lihat ada dua trafo ada dua elko ada dua airfuse airfuse nya kebetulan ukurannya berapa ini Hai 13 13 Ohm nah ini ada dua dioda Hai dioda punya arah yang pertama-tama yang kita cek nanti di bagian airfuse karena airfuse ini karena kalau melihat kondisinya yang kemarin malam karena hujan deras ini ditaruh di luar kena air Hai kalau dilip kita bisa lihat secara cepat rr apa ya ini Hai RSMD nya ini enggak terbakar kayaknya kok bagus kayaknya kok bagus oke langsung kita cek awal Hai ini kita cek awal airfuse nya Hai langsung kita cek airfuse nya kalau bikin cepet enggak usah pakai avu sebenarnya enggak usah pakai avu ini ini cukup pakai ini ini apa ya ini le ini sudah saya tancapkan disini ini sudah ada saklarnya disini nanti konsletnya ini sudah ada tegangannya saya nyalakan nyala 220 cukup airfuse nya kita tanya sini airfuse ya ini ini airfuse kalau nggak nyala lampunya dopnya itu nggak nyala berarti mati nah ini saya konsletkan ini ini saya taruh di airfuse nya nah bisa dipastikan airfuse nya ini meninggal dunia atau mati yang satunya kita cek juga kita cek dulu nyala ya ini harus harusnya nyala ini sudah saya tempelkan sudah saya tempelkan nah ternyata nggak nyala berarti berarti airfuse nya ini terbakar nah jangan langsung diganti selain airfuse ini apakah atasnya di bentar ini karuan mati ini juga karuan mati nah gila kita lihat kondisi kita bisa cek langsung baga itu caranya gimana langsung kita tancapkan sini ini jalur AC nya ini jalur AC nya kelihatan nggak kecil ya kecil ya disitu dua kita lepas kita anggap aja nggak ada ini airfuse nya bismillah jalur yang satunya airfuse oh ternyata nyala berarti bener yang satunya nah ternyata bisa dipastikan bisa dipastikan ininya yang harus diganti oke kita ganti dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bismillah kedip-kedip ya tulur ya ini bukan merek saya loh ini merek luksikon loh merek luksikon pencahaya nya kurang bagus led nya kurang bagus karena apa ini bukan merek saya yang gak tahu saya yang kurang bagus yang jelas cara servisnya kayak gitu terima kasih sudah menonton tutorial kita semoga bermanfaat kojok ke susu di tukone seperepat yang lain di cek dulu satu persatu jangan langsung di kantilet AC oke tapi di cek satu persatu dulu ya oke terima kasih sampai ketemu lagi terima kasih terima kasih terima kasih